Kitab Ayub, Pasal 16 Jawaban Ayub Tegoran terhadap penghibur yang mengecewakan Ayub menjawab Semuanya itu telah kudengar dan kuketahui Ternyata kalian penghibur yang mengecewakan Kalian bukan meringankan, melainkan menambah berat beban ku Apakah kalian tidak mau segera menghentikan segala omong kosong itu? Apakah yang mendorong kalian untuk mengecam aku tanpa henti-hentinya? Aku pun dapat saja mengoceh seperti kalian Seandainya kalian ada di tempatku dan aku di tempat kalian Aku dapat melontarkan kecamanku terhadap kalian Dan menggeleng-gelengkan kepala aku melihat kalian Tetapi aku tidak akan berbuat yang demikian Aku akan berbicara untuk menguatkan kalian Aku akan berusaha untuk meringankan beban kedukaan kalian Namun apapun pembelaanku Kesusahanku tidak berkurang Dan bila aku berdiam diri Bebanku tidak menjadi lebih ringan Karena Allah telah membuat aku tak berdaya Dan telah mengambil keluargaku Ya Allah Engkau telah menjadikan aku kisut Dan kurus kering seperti tulang dibungkus kulit Keadaan ini dipakai orang untuk menuduh aku Bahwa aku berdosa Allah membenci aku Dan dengan garam merobek-robek dagingku Ia menerkam aku dengan gigi-giginya Dan bersiap-siap untuk mencabut nyawaku Orang-orang yang datang untuk menghibur aku pun Menganggakan mulutnya untuk mengecam aku Mereka menampar pipiku Musuh-musuhku berhimpun melawan aku Allah telah menyerahkan aku ke tangan orang berdosa Ketangan orang jahat Aku sedang menikmati kehidupan yang tentram Ketika tiba-tiba Allah merobohkan aku Ia menangkap tengkukku Dan menghempaskan aku Sehingga menjadi berkeping-keping Ia menegakkan aku Untuk menjadikan sasarannya Para pemanahnya Mengelilingi aku Dan menghujani aku Dengan anak panah mereka Dengan kejam ginjalku ditembusnya Dan empeduku dicurahkan ke tanah Berkali-kali ia menyerang aku Mengejar aku seperti raksasa yang ingin menelan aku Aku duduk dalam kain kabung Aku dibuatnya lemah dan tidak berdaya Mataku merah karena menangis Dan pada pelupuk mataku ada bayang-bayang maut Namun sesungguhnya Aku tidak berbuat jahat Dan doaku tulus serta murni Ya bumi Jangan menutupi darahku Biarlah teriakanku Minta keadilan Tidak dibungkam Dan terus bergema sekalipun aku sudah mati Saat ini juga Saksi yang mengetahui Bahwa aku tidak bersalah Ada di surga Pembelaku ada di tempat yang tinggi Kawan-kawanku mengejek aku Tetapi aku Mencucurkan air mataku di hadapan Allah Sambil mengharapkan Agar ada yang mau membela perkaraku Sebagaimana Orang akan membela sahabatnya Karena tidak lama lagi Aku akan menempuh Suatu jalan Yang tidak akan memungkinkan aku kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!